Intro Demi mencegah serta memberantas buta huruf dan penyebaran paham-paham radikal sejak dini di kalangan anak-anak, anggota Babin Kaptimas Porta Sekendari Prib KM Kundoro membuat terobosan berupa bimbingan belajar yang diberikan kepada anak-anak jalanan yang berada di sekitaran Kelurahan Bonggoya, Kecamatan Wawaw, Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan oleh Brib KM Kundoro agar anak-anak penerus bangsa tersebut dapat merasakan dan mengenyam pendidikan layaknya anak-anak seusia mereka pada umumnya. Dengan hanya bermodalkan peralatan belajar mengajar seadanya serta bangunan yang sederhana, anak-anak didik Brib KM Kundoro terlihat sangat antusias dan semangat menerima pelajaran yang diberikan. Hal ini dapat terlihat ketika tim Divisi Humas Mabes Porte bersama dengan rekan-rekan media menyambangi tempat tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Jadi ini adalah kegiatan terobosan kreatif dari Pores Kendari Babin Kaptimas, Kelurahan Bonggoya dan juga Nawai. Jadi memang kami membuka untuk kegiatan bimbel Babin Kaptimas ini secara gratis dan cuma-cuma. Kemudian di lingkungan kami setelah kami identifikasi melalui door-to-door sistem DDS dari satu pintu ke pintu yang lain, kami mendapati sebagian besar. Sejak awal berdirinya tanggal 9 Desember 2016, kami melaksanakan kegiatan PBM, belajar mengajar, sehingga kami mengidentifikasi sebagian yang di sini masih membutuhkan pelajaran dan juga edukasi yang bermanfaat untuk mereka. Karena ini adalah generasi bangsa kami, jadi kami sangat peduli untuk kedepannya mereka menjadi bid-bibid generasi yang berguna bagi musnah dan bangsa. Jadi memang yang kami berkan himbawan dan juga sosialisasi di tempat bimbingan belajar Babin Kaptimas ini, bukan cuma pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, seperti kayak PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu kami juga memberikan edukasi tentang agama, terus juga deradikalisasi atau yang semacam yang kita ketahui bahwasannya sekarang, pemahaman radikalisasi itu sejak usia dini kami tanamkan. Ya buktinya Alhamdulillah mereka sudah tidak ada yang terpengar dengan yang namanya paham-paham ekstrim semacam itu. Jadi kami berupaya untuk bagaimana mencegah upaya pre-entif sebagai Babin Kaptimas itu sangat dibutuhkan. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat, karena kami berbuat, hadir dan bermanfaat, itulah simboyan kami sebagai Babin Kaptimas. Sekian. Dari Gendari, Sulawesi Tenggara, Coki, Triburata TV, Salam Triburata. Sampai jumpa di video selanjutnya.